Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel Indahouse, yuk. Jadi Bang EJ mungkin pernah beritahu teman-teman semua, kalau Bang EJ punya 2 channel, ada channel EJ Gaming dan EJ Story. Biasanya kalau Bang EJ main game Story di EJ Story. Tapi EJ Story ini udah gak aktif selama setengah tahun, dan banyak banget yang request, Bang upload lagi dong di EJ Story. Dan setelah gue pikir-pikir ya, dan pikiran yang panjang, kemungkinan besar tahun depan gue bakal sibuk banget, dan gue gak bakal bisa aktif di kedua channel ini. Nah, dan gue gak mungkin non-aktifin kan EJ Gaming. Jadi, Bang EJ mutusin untuk, oke kita main game Story juga di channel EJ Gaming. Karena kan EJ Gaming tuh bisa main game apa-apa aja. Di sini Bang EJ bakal main game COD Black Ops Cold War. Ini tentang perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Jadi buat teman-teman yang belum nonton Bang EJ main game Story, ya kalian bisa cek di EJ Story, gue bakal taruh di komen bawah. Ya mungkin udah gak aktif channelnya. Tapi di sana ada game Story, dan gue taruh subtitle di setiap game yang gue mainin. Jadi, kalau ada tulisan Bahasa Inggris, bakal ada subtitle Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman semua bisa ngerti, apa yang diomongin sama game-nya. Supaya kalian juga bisa sambil belajar Bahasa Inggris. Jadi kalau ada kesalahan, mohon maaf ya. Dan kita bakal langsung mulai aja. Ini game-nya, ceritanya nih, latar belakangnya tahun 1980-an. Dimana Presiden Amerika saat itu, Ronald Reagan memerintahkan agen CIA, itu kayak agen BIN-nya Indonesia ya. BIN itu badan intelijen nasional. Punya Amerika ya, CIA. Untuk menangkap seorang agen Rusia yang diduga membuat kekacauan di dunia. Saat itu masih Uni Soviet ya, teman-teman. Belum Rusia tahun 1980-an. Ceritanya ya. Dan buat teman-teman yang nungguin update Bang EJ, mungkin kan videonya singkat ya, atau gimana. Kalian bisa cek, Bang EJ juga pernah main COD Modern Warfare. Itu seru banget juga jalan ceritanya. Ada di EJ Story. Ya. Kita langsung mulai aja teman-teman. Bareng-bareng. Kita bakal main regular aja lah ya. Kesulitannya. Kita bakal lihat gimana sebenarnya game-nya. Ini bakal jadi kerja keras buat editor karena dia harus bikin keras seletan. Hahaha. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like videonya. Ada musiknya cuy. Kita harus merasakan bahwa tiada arsenal atau tiada senjata di senjata dunia adalah yang begitu terkenal seperti kemampuan dan kemampuan dari lelaki dan wanita. It is a weapon our adversaries in today's world do not have. Let that be understood by those who practice terrorism and prey upon their neighbors. Some U.S. intelligence analysts believe America is already in a state of war with the Soviet Union. Are Soviet spies living among us? 52 American citizens have been taken hostage at the American Embassy in Tehran. an unnamed White House official claims that a cold war disaster could be just around the corner. Mr. President, kita punya dua nama yang berkaitan dengan situasi yang berhubungan. Arash Kadavar dan Kasim Javadi. Coba berkata-kata. Sekarang untuk memberi mesej. Tak akan ada lagi berhubungan. 52 Sandera yang tersandra di Iran, teman-teman. Di Kedutaan Besar Amerika di Iran, teman-teman. Kalian pasti berkata-kata, Cody Sadler? Lelah ini lebih banyak untuk less. Lelah akan melihat jalan lainnya. Adler? Sampai-sampai kau bisa bersama kami, Hans. Kau ingat-ingatnya. Kau sudah selesai untuk bergerak di target? Kasim ada di apartemennya, tapi dia sangat melindungi. Kau bisa menjaga orang-orang aku keluar dari area selama 15 minit. Kau akan membawa seorang armai. Kau sudah membawa seorang armai. Kau menyenangkan melakukan perusahaan dengan Tuhan. Ayo, di kuburitnya mesej. Kau tak mau biarkan dia. Kau tak mau biarkan dia. Kau tak mau kata-kata 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 kata bina kata-kata kata-kata Kau tak mau kata-kata Hey Mase, Kita harus mengambil anak-anak ini hidup, Adler. Kasim ada informasi yang kita butuhkan. Semua orang lain bisa mengambil penutup. Hans hanya membeli kami 15 menit. Kita harus mengambil Kasim susah dan cepat. Ayo. Jangan lupa mereka mengambil anak-anak baru. Ayo. Bersisa. Ayo ayo. 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 Masih. Aku normalmente berjalan atas. Masih. 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 Asin tak bisa menjelaskan! Ayo! 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 Bro, aku mau jatuh! Cepat! Enggak ada orang! Ayo! Hati-hati! Kita tak akan menjelaskan mereka! Tidak! Tunggu! Tunggu! Kita harusnya hidup. Kita akan mengejar mereka! Jangan lupa, aku menemukan dia! Aku bergerak, cepat! Dia berusaha, Ivana! Jangan lupa, aku menemukan dia! Ayo! Cepat! Jangan lupa, kita bisa bekerja. Kita bisa bekerja! Jangan lupa, Mason. Tunggu, tunggu, tunggu! Tunggu, tunggu, tunggu! Aku hanya mengembangkan duit? Aku tak tahu di mana Arashi. Aku tak pikir kau faham situasinya. Kau Amerikan, ada peraturan? Kau ada peraturan? Tunggu, tunggu. Itu sebabnya Kastikis. Peraturan itu berubah. Tunggu, tunggu. 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 Tunggu yang aku katakan. Mereka hanya mengkongi messenya kode. Ini bukan dia. Oke, kita panggilnya. Kita cari kembali. Tunggu sekarang. Bukan tahu kalau dia butuh bantuan mencari dia. Itu saja. Kami bawa kamu. Kami bawa kamu. Kasim sudah keluar dari gambar. Berapa lama sebelum kita mendapatkan Arash? Team datang di Turki beberapa jam lalu. Mereka harus di posisi selanjutnya. Mereka diam-diam menyerang. Airfield sedang di depan. Ayo kita cari kumpul ini. Keputusan adalah menghidupkan Arash sebelumnya berat. Mason bisa mencari. Di depan Arash. Itu bukan dia. Tidak. Keputusan di depan kiri. Arash mungkin di depan. Aku belum bisa melihat muka dia. Aku tak mau. Dia baru menyerang semua di depan kiri. Kita harus menyerang. Altair. Tidak ada ID positif. Itu orang kita. Tidak ada pesawat itu. Kami terkenal. Kau terangkap. Kau tak dapat dia pergi. Kau tubuhnya. Kau tak bisa ngima. Kau tak bisa kebom. Kau tak bisa berbom. Kau tak bisa berhenti. Kau tak bisa menyerang semua di depan itu. Ayo! Kau tak bisa. Jangan lupa subscribe channel ini! Jangan lupa subscribe channel ini! Jangan lupa subscribe channel ini! Kita akan terbang di sini! Jangan lupa subscribe channel ini! Jangan lupa subscribe channel ini! ikan di dikit Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini , obon! Berhenti siapa? Perseus. Sial. Perseus mati. Hahaha. Setiap kali ini, kau tak tahu. Perseus akan mencari... Kita tak mau dengar tentang ini. Ayo menyebutkan tarmac untuk penyelamatan dan mendapatkan langit. Siapa ini Perseus? Sial. 1943. Informasi penyelamatan dari proyek Manhattan yang diperlukan dari Los Alamos oleh penyelamatan Rusia yang kenal Perseus. 1968. Pertandingan Vietnam. Pertandingan Vietcon yang diorkestrasi oleh Perseus mencoba memperoleh nuklelamatan Amerika dari penyelamatan Amerika. Pertandingan Vietcon. Pertandingan Vietcon. untuk menyebutkan manusia yang diperlukan untuk menyebutkan itu. CIA, penyelamatan special officer Russell Adler. dia adalah beberapa orang yang diperlukan untuk menyebutkan Perseus. Pertandingan Vietcon. kenapa kita harus menyebutkan perseus terhadap ini? Anda tidak perlu menyebutkan. Ya. Mereka banyak orang yang diperlukan akan mati. Kenapa kamu mengatakan itu? Tidak. Setiap kali Perseus datang diperlukan, berubah kembalian warna panas. Setelah 13 tahun penyelamatan, jika dia aktif, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan menyebabkan dunia terbuka. Pertandingan Pertandingan. Pertandingan 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 Pemirsa Kau tahu namanya. Siapa yang kau menyebut misi terakhir terakhir? Adakah penerbuka ini adakah? Ya, kita percayakan itu. Maksudnya diperlukan. Terima kasih telah menonton. Kau telah memberikan pekerjaan yang penting. Untuk melindungi cara hidup kita dari buruk yang besar. Tidak ada tugas lebih tinggi. Tidak ada penghormatan lebih tinggi. Dan sehingga beberapa orang akan tahu perubahanmu, pastikan, seluruh dunia yang gratis akan beruntung. Aku tahu kau tak akan gagal kami. 5 minggu kemudian. Atau hidup kita telah menangkup? Pada berat berlaku di Perseus. Adler akan menangkup. Adler akan melihat keluar dari West Berlin. Kau telah berjumpa nanti. Kau akan melihat dia? Aku tidak yang tertutup, Black. Apa yang telah berjumpa? Kau telah menangkupi. Kau telah menangkupi Syms, Azaleh, dan juga menangkupi kubus untuk menangkupi Helen Park dari MI6. Kau akan menangkupi Mace dan Wood soon. Aku ga yakin tentang Park Dia dan Adler memiliki bisnis itu dari sebelumnya Tentu dia ingin kamu disini Dan yang baru Belle? Jangan mulai Itu yang kita harus menjelaskan Oh, gue jadi si Belle Last name Jinga This text is inappropriate Anjay Gak boleh gitu ya Gue gak boleh pake nama gue Nama gue di luar negeri dianggap Kotor temen-temen ya Apa itu artinya? Ntar gue carilah JG berarti ya Place of birth Asia Skin tone, gue kan agak putih ya Gender Cowok lah, male Military background Ini apa ya? Psychological profile Oh ini apa ini? Ada skillnya Nambahin ADS speed Nambahin damage Nambahin kecepatan lari Full movement kalo ADS Wah keren juga sih ini Fearless Oke, gue kayaknya Bakal ngambil ADS speed ya Gue suka Ngepik-ngepik kenceng Sama Loon wolf kayaknya Larinya kenceng Kita bakal pake ini aja Kita bakal confirm Oke gak bisa diganti ya Oke Keren banget temen-temen ya Menurut kalian gimana? Jeleknya ini kita gak bisa mount senjata ya Ke dinding gitu ya Gak bisa QA QA gitu Selamat datang di West Berlin Kok kita di Jerman sekarang? Kok kita di Jerman sekarang? Kami punya pekerjaan Jadi dulu ada Jerman Barat, Jerman Timur ya Ada? Gue lupa ya tembok Jerman kapan Diancurin ya Ini tahun 81 Berarti belum kali ya Soalnya ditulis Jerman Barat Oke temen-temen ya Kayaknya gue bakal Sampai sini aja video kali ini Karena editor gue juga Ini gue Recordnya ini malem-malem Jam 11 malem Uploadnya besok Bayangin gitu ya Ngeditnya editor gue Karena gue tau edit subtitle itu gak gampang Jadi gue Kayaknya durasinya gak gitu panjang Ini untuk pertama kali juga Dan gue pengen ngeliat Gimana pendapat kalian Dengan gameplay kali ini Seru apa engga Gue pernah main game yang serupa sebelumnya Si Odi Modern Warfare di AJ Story Mungkin nanti gue bakal main World War ya Supaya temen-temen bisa ngerti jalan ceritanya juga ya Disini gue sering sebutin nama mereka Supaya temen-temen bisa inget nama mereka Dan bisa lebih mengikuti jalan ceritanya ya Jadi disini Presiden dari Amerika saat itu ya Mengizinkan mereka untuk Menggunakan orang-orang yang bisa dikatakan Tanda kutip kriminal Untuk bergabung dengan CIA Untuk memberantah si Perseus itu Seru ya Seru banget jalan ceritanya Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini Jangan lupa di like kalo kalian suka Jangan lupa di share ya Karena Bang Gaji bakal banyak main game story Kedepannya Supaya bisa menghibur kalian semua Dan Lebih dinamis lah channelnya Gak membosankan Ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Kedepan 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 Kedepan